Dua kemudahan diberikan sama Allah, satu kesulitan, jadi lebih banyak mudahnya hidup ini, asal kita bertakwa kepada Allah SWT, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Alhamdulillah, Rambal Alameen, wa ashahadu an la ilaha illa Allah waliu salihin, wa ashahadu anna Muhammadin Rasulullah khatamu al-anbiya wal-murselin. Allahumma salli wa sallimu ala seyidina wa habibina wa shafiina wa maulana Muhammadin, al-Nabiya al-Amin, wa alihi al-Tayyibin al-Tahirin, wa ashabihi al-Mayamin. Yagol Allah, Tabarak wa ta'ala, fi kitabihil kariyim, wa hua aslaqul khaili, bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr, inna linsan lafi khusrin, illa lathina amanu wa aminu salihahat, wa tawasawu bilhaq, wa tawasawu bilhchak, wa tawasawu bilhsabr. Alhamdulillah, di Jumat pertama bulan Januari tahun 2020, kita masih diberi kesempatan Allah untuk menjalankan ibadah agung ini secara berjamaah. Ni'mat, ni'mat Allah begitu banyak, Allah turunkan kepada kita. Dan seagung-agung ni'mat adalah ni'mat Islam, ni'mat beriman kepada Allah, bernabikan Nabi Muhammad s.a.w. S.a.w. serta kita mempercayai bahwa suatu kelak ada hari yang Allah akan kumpulkan semua hamba-hambanya, Yaumul Qiyamah, untuk dihisap, farikun fil jannah, wa farikun fil sa'ir. Sebagian hamba-hamba tersebut ada dalam surga, dan sebagian lagi rugi menyesal, Karena masuk di dalam neraka, wa liyazubillah. Hau musimin, ya dimuliakan Allah s.w.t. Wal asri, modal kita diingatkan oleh Allah s.w.t. bahwa Masa yang kita lalui, yang kita hidup di dalam dunia ini, suatu saat kita akan merasakan kematian, kaku. Tidak lagi ada gerak, tidak lagi lisan kita bisa bicara, Tidak lagi mata kita bisa menatap kuping mendengar, selesai hidup kita. Kalau di dunia ini, yang ditanam adalah kebaikan, kebaikan pula yang Allah akan berikan kepada kita. Kalau kejahatan, kezaliman yang kita tanam di dunia ini, maka hukuman yang Allah akan berikan kepada kita. Wal iyazubillah. Umusimin, yang dimuliakan Allah s.w.t. Kita juga diingatkan oleh Allah, oleh Rasulullah, ada dua nikmat, kata beliau, kata Nabi kita, yang manusia banyak sesali nanti. Dua nikmat itu kita tidak gunakan secara optimal, secara baik. Yaitu as-shah, pertama adalah kesehatan, sehat. Kita ini, sering juga dalam cerama saya katakan, kita hidup ini lebih banyak senangnya, atau banyak susahnya. Kebanyakan yang hadir mengatakan banyak susahnya. Saya bilang keliru. Hidup ini banyak nikmatnya dibandingkan sulitnya. Allah janjikan itu, coba bapak-bapak, saudara-saudara yang punya tafsir Al-Quran di rumah, rujuk lagi surat Al-Insyirah. Alam Nasyirah lakasadrak itu. Dua kemudahan diberikan sama Allah. Satu kesulitan. Jadi lebih banyak mudahnya hidup ini. Asal kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Jadi lebih banyak, sakit pun coba. Kita puluhan tahun hidup, belasan tahun yang anak muda hidup, lebih banyak sehatnya atau sakitnya. Lebih banyak sehatnya. Kemudahan itu dari Allah. Kemudahan yang kita dapatkan, kita rasakan itu. Ushku Rabbab, terima kasihlah. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah la kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan bagaimanapun. Bagaimanapun keadaannya, kita tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mun'im. Memberi nikmat kepada kita. Itu kesehatan khususnya yang sudah tua merasakan betul ketika ruku sujud pelan-pelan, bukan karena husyu, karena sakit pinggangnya itu. Matanya yang dulu tajam, sekarang 4 meter, anaknya sendiri dia tidak lihat. Jarak 4 meter, 5 meter sudah tidak terlihat lagi. Nah, kesehatan itu digunakan. Jangan nanti sudah tua baru mau belajar. Nanti akibatnya apa? Yang seringkali malu lagi membaca ikhrok, baca ikhrok lagi. Karena belum lancar membaca Al-Quran-nya. Ini modal kita. Kesehatan yang Allah berikan puluhan tahun, belasan tahun, gunakan untuk kebaikan. Khususnya talab wal ilmi. Menuntut ilmu. Masa muda. Syababaka qabla haramik. Masa muda kamu sebelum masa tua. Sehat sebelum sakit dan seterusnya itu. Jadi ini kenikmatan yang banyak kita manusia lalai. Yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama tadi, kata Rasulullah al-sihah, kesehatan. Yang kedua, masa tenggang. Masa kosong. Masa al-farag. Kita juga tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Cucit Rasulullah salah satu didapati oleh temannya di tengah padang pasir, di Madinah Al-Munawwara. Ini orang ini, di siang hari, masyarakat biasanya karena panas istirahat di rumah. Atau dalam gedung. Dalam tempat tertutup. Untuk menghindari panas. Sampai sekarang, di Timur Tinggal seperti itu. Menghindari. Kalau tidak ada keperluan. Tapi di sengah siang hari ini, didatapi cucu Rasulullah sedang menanam korma. Didatangi sama temannya tadi ya, Bina Rasulullah, Wahai Putera Rasulullah. Usia kamu berapa? Ini pohon korma ini. Sekian tahun. Baru menghasilkan buah. Orang sebelum kita sudah menanam. Sekarang kita menikmati. Sekarang kita nazra liya'kul man ba'dana. Kita tanam sekarang, supaya generasi kita, kalau saya katakan, saya katakan si penanam, cucu Rasulullah ini. Kalau saya tidak menikmati, biar keluarga saya yang menikmati atau orang lain. Dapat pahala itu. Nah ini kita banyak menyanyiakan waktu-waktu senggang kita. Malam pergantian tahun baru, kata ulama itu, dan sebagian sudah melihat, di HP masing-masing, itulah malam yang ketika banyak hamba-hamba Allah berbuat maksiat kepada Allah SWT. Lupa. Muslim pun ikut-ikut. Yang dari hari sebelumnya, atau dua hari sebelumnya, sudah punya rencana, rencana maksiat, yang mabuk, yang judi, yang pesta, kembang api, dan seterusnya. Dan kita saksikan, kita lihat di televisi itu, di televisi kita, bahkan negara Arab, sebagian ikut-ikutan. Seperti itu. Umat Sayyidina Muhammad ini, untuk menyambut tahun baru, yang usianya dia semakin dekat, dia gembira, lupa kepada Allah, membakar api, menyalakan api, sampai miliaran rupiah itu. Seperti kita terlihat di televisi, di Dubai itu. Negara kaya raya. Miliaran dihabiskan, untuk waktu yang singkat. Sementara, saudara-saudaranya, masih banyak yang kelaparan. Putus. Sekolah. Karena apa? Tidak punya biaya. Kita pesta. Dengan alasan, setahun sekali, jangankan setahun sekali. Sepuluh tahun, dua puluh tahun sekalipun, kalau yang sia-sia, tidak disukai, diharamkan oleh Allah SWT. Walatubadzir. Tabzira. Jangan menyanyiakan harta kita itu. Dan Allah katakan, innal mubadzirina, kanu ikhwanasyayatin. Yang menghamburkan, menghamburkan uang itu, harta itu, dicari dengan susah payah, kemudian dihambur-hamburkan, meskipun hanya beberapa menit, itu temannya setan. Allah yang mengatakan seperti ini. Gunakan. Mari kita ingatkan diri kita, waktu muda, gunakan sebaik-baiknya, belajar sungguh-sungguh. Iman yang Allah berikan, kita dikelahirkan dari keluarga muslim, itu modal dasar. Kita lihat banyak artis muslim, muslimah, karena alasan ekonomi, karena alasan pernikahan, jatuh cinta, dia tanggalkan keimanannya, untuk mendapatkan mata'un qalil, kesenangan, yang hanya sifatnya sementara, seperti ini. Dulu mengaji itu, orang-orang seperti itu, ketika kecil dia mengaji rajin, sholat datang ke masjid, ke musalah, sudah dewasa. Allah akan huji kita, liyabluwakum, ayyukum ahsan wa amalah. Allah akan uji kita ini, Allah kita akan uji itu. Maka sebaik-baik pesan, di hari Jumat, dan di hari-hari, yang kita lalui dalam hidup ini adalah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wasbiru, bersabarlah, warabitu, kuatkan tiket kita. Moga-moga, kita bisa lulus, menghadapi, kehidupan ini dengan baik, sebagaimana orang-orang tua kita, yang salihin, ibu-ibu kita yang salihat, lalu mengerjakan sholat, tepat waktu, sholat, bulan Ramadan dia puasa, bukan hanya bulan Ramadan, tapi sunnah-sunnahnya dikerjakan, seperti yang kita saksikan, yang kita masih saksikan, hadir ke majlis ta'lim, secara rutin, seminggu, bahkan ada yang meninggal, di majlis ta'lim, dalam keadaan membaca, Al-Quran, surat yasin, atau surat-surat yang lain. Inilah yang kita mohon kepada Allah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Barakallahu liwalakum fil-Quranil azim, وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ مِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَإِلَّا اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولَ اللَّهِ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ أَلَى هَبِيْبِنَا هَبِيْبِهِ إِلَاهِ الْآلَمِينَ بِالْقَاصِمِ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِأَحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ إِبَادِ اللَّهُ وُسِيْكُمْ وَإِيَّا إِيَّا بِتَقْوَ اللَّهُ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما برغت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد و غَدِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عن الخلفاء الراشیدين المهديين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قادية الحاجات Allahumma ansur man nasar al-deen Wahzul man khazal al-muslimin Allahumma inna nargabu ilayka Fi daulatin kareemah Tu'izzu biha al-islam wa ahlah Watuzillu biha annifak wa ahlah Watajaluna fiha Min adduaat ila taatik Walqada ila sabilik Watarzukuna biha karamata Al-dunya wal-ahira Babana atina fi al-dunya hasanah Wafil ahireti hasanah Wakina azab an-nar Rabbana hablana min azwajina Wazuriatina kuretain Wajajalna lalimutakina imama Ibadallah Innallaha ya'amuru bil-al-li wal-ahsan Wa'aita idil kurba Wayanhani al-fahshaa wal-munkar Wal-bar ya'idhukum la'allakum tadakkaroon Fadukurullahi yadukurkum Washkuru'u ala ni'am yadidikum Was'aluhu min fadliyutikum Waladhikraullahi akbar Wa'aghamis salat Swalla Kao Yadukuruni Ba'at gamma Aしゃ Kain